Salah winata warga Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Cianjur yang tertangkap warga saat akan menculik seorang anak 12 tahun warga kampung Cisereh, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur. Warga berhasil mengamankan pelaku yang diduga akan melakukan penculikan anak. Pelaku sebelumnya sudah dua kali mendatangi rumah Paiman Supriyatman, orang tua korban. Pelaku berhasil masuk lewat pintu belakang yang terhubung dengan bagian dapur. Di dekat dengan dapur ada seorang anak yang sedang tidur. Tiba-tiba terbangun dan berteriak memanggil ayahnya karena melihat sesosok pria tidak dikenal. Sang ayah yang kaget kemudian datang dan langsung menanyakan maksud dan tujuan dari pelaku. Karena takut pelaku pun langsung kabur dan dikejar oleh asep sambil meneriaki penculik. Warga lainnya kemudian mendengar dan akhirnya mengejar hingga pelaku tertangkap. Merasa tak puas setelah ditangkap, akhirnya warga lainnya mengeroyok pelaku hingga babak pelur. Beruntung tak lama polisi setempat datang dan mengamankan pelaku dari amukan warga. Kemudian dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Sindang Barang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, di dalam kendaraan yang dipakai pelaku untuk menjalankan aksinya, ditemukan puluhan lembar uang palsu sebanyak Rp2.650.000, sebanyak 53 lembar dengan pecahan Rp50.000. Usianya 12 tahun si anaknya, kelas 6 SD. Tiba-tiba si yang bersangkutan mau ngasih uang Rp100.000. Dan si anak akhirnya karena tidak kenal menangis saat itu. Terdengarlah oleh bapaknya yaitu Pak Asep Sufriatna. Pak Asep Sufriatna langsung mendatangi yang bersangkutan kemudian menanyakan kedatangannya, maksud tujuannya, dan sebagainya. Akhirnya yang bersangkutan berbelit-belit jawabannya. Dan tiba-tiba langsung melarikan diri. Dan spontan Pak Asep mengejarnya sambil berteriak curi. Dengan barang bukti uang palsu tersebut, polisi akan melakukan pengembangan lanjutan. Heri Setiawan, Bandung TV.